Jadi di sini setelah operasi Basarnas ditutup, namun sebelum ditutup kita sudah menemukan FDR dan menemukan dua ULB atau Pinker Locator Beacon. Dengan ditemukan dua Pinker yang kita tahu bahwa ini terpisah, tapi saat itu tim gabungan Basarnas bisa menemukan FDR dan kita sudah berhasil membuka dan beberapa informasi juga kita sudah share ke teman-teman media. Selanjutnya setelah operasi ditutup, KNKT melanjutkan untuk pencarian bersama tim yang kami sebut tadi dengan beberapa penyelam dari Basarnas, dari TNI AL, dari teman-teman dari Kepulauan Seribu. Namun setelah satu bulan setengah pencarian dengan menggunakan penyelam dengan segala peralatan yang kita punya tidak membuahkan hasil. Dan kami istirahat satu minggu, terus kita mengevaluasi kira-kira metode apalagi yang bisa kita gunakan di dalam pencarian Blackpock ini. Terus kemudian kita berdiskusi, salah satunya kita menggunakan kapal pengisap lumpur, yaitu kapal TSHD. Dengan menggunakan kapal itu, kita sudah tahu area yang kita cari adalah 90x90 meter. Terus kemudian karena memang area di situ banyak lumpurnya, dengan kapal TSHD ini kita melakukan pencarian, yaitu dengan ada penyedot lumpurnya seperti kerjanya seperti vakum cleaner. Kita menyedot sampai kedalaman 1 meter di area 90x90. Terus setelah 3 hari atau 4 hari kita beroperasi kok belum ketemu, ini kita juga, saya berpikir metode apalagi yang akan, apa namanya, yang kita akan gunakan untuk mencari ini. Saya sempat ditanya teman-teman, Pak Sur, kalau CVR-nya nggak ketemu bagaimana? Saya sampai bilang, saya nggak bisa jawab. Saya belum siap menjawab kalau CVR-nya nggak ketemu. Saya, apapun usahanya, sampai nanti kita menyerah semuanya, baru saya akan mengatakan tidak sanggup. Tapi, sampai saat kemarin teman-teman sudah, Pak ini sudah hari terakhir untuk pencarian dengan kapal ini, ya kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan CVR ini bisa ditemukan. Alhamdulillah, tadi malam, yang merupakan malam terakhir di dalam pencarian lanjutan ini, Alhamdulillah bisa kita temukan CVR ini. Nah, CVR ini nanti kita akan bawa ke lab dan kita akan proses untuk pembacaan yang akan memerlukan waktu kurang lebih antara 3 hari sampai 1 minggu. Nah, setelah itu kita akan lihat, kita akan bikin transcript untuk di-matchingkan dengan FDR, apa yang terjadi di dalam kokpit seperti tadi yang disampaikan Bapak Menteri, sehingga kita bisa menganalisa kenapa data dari FDR kok seperti ini dan bagaimana situasi di kokpitnya. Tanpa CVR memang di dalam kasus Sriwijaya 182 ini akan sangat sulit menentukan penyebabnya. Dari apa yang saya sampaikan kepada rekan-rekan melawatawan di sini, bahwa menunjukkan kami dari pemerintah memang serius melakukan investigasi dan sesuai dengan pesan dari Bapak Presiden untuk membuka setransparan-transparan mungkin dan apa menjadi penyebab agar kejadian serupa tidak terjadi di kemudian hari. Itu yang paling penting. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!